Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabilah dengan NIMJ1A119049 dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019. Perkenalkan nama saya Safira Amelia Salsabila Hermansyah dengan NIMJ1A119189. Saya dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019. Perkenalkan nama saya Nur Fadillah dengan NIMJ1A119168. Saya dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan di wilayah pesisir. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten atau kota ke arah pedalaman. Menurut kesepakatan umum di dunia, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Pencemaran wilayah pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, penyebab pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktivitas daratan maupun kegiatan atau aktivitas di lautan. Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan secara kimiawi. Pun, sumber pencemaran wilayah pesisir berdasarkan aktivitas dibagi menjadi dua yaitu yang pertama pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan dan yang kedua pencemaran bersumber aktivitas di laut Untuk yang pertama, pencemaran bersumber dari aktivitas di daratan Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemaran lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah Penebangan hutan, buangan limbah industri, buangan limbah pertanian, buangan limbah cair domestik, buangan limbah padat, konversi lahan maghub dan lamun, dan reklamasi di kawasan pesisir Kemudian yang kedua, pencemaran bersumber aktivitas di laut Kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah Pelayaran, damping di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut, dan yang terakhir perikanan Instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari Yang pertama, kajian lingkungan hidup strategis Yang kedua, tata ruang Yang ketiga, baku mutu lingkungan hidup Yang keempat, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Yang kelima, amdal Yang keenam, UKL-UPL Yang ketujuh, perizinan Yang keelapan, instrumen ekonomi lingkungan hidup Yang kesepuluh, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup Yang kesebelas, anggaran berbasis lingkungan hidup Yang kedua belas, analisis risiko lingkungan hidup Yang ketiga belas, audit lingkungan hidup Dan yang terakhir, instrumen lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan Pergihan pencemaran nilai pesisir dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut Yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar Yang kedua, remediasi Yang ketiga, rehabilitasi Yang keempat, restorasi Dan yang kelima, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh